Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Selamat jumpa di channel agro toko Dalam video ini Tampak ada pentil Dan tabu lampot jambu kristal Kita akan Membahas Apakah efektif Cara pembuahan dengan Teknik pemangkasan Efektif tidak Ternyata setelah kita Bandingkan Yang kita Uji coba di tambu lampot Yang terkena sinar Matahari jauh Lebih efektif daripada yang Di tempat peduh Ini ada tempat peduh Ini juglu Kena naungan dari Kelapa Yang sebelah sini Ini Keluar bunga Tapi rontok dan ada yang tidak keluar bunga Dari hasil Pemangkasan Kalau yang ini Dari sini ya Pemangkasannya di sini Sudah keluar bunga Dan jadi buah Kayak ini Sangat efektif Jika di tempat yang Panas Seperti ini ya Di terik matahari Langsung di sana Nah ini Ini juga Bagus-bagus ya Jadi setelah Pentil Besar Segini Kita lakukan pemotongan Lagi ya Untuk Menjaga agar Tidak mudah rontok Nanti Pentilnya ya Kita buang Kita rapikan ini ya Pucok-pucoknya Kita buang ya Terus ini juga Kita buang Nah Ini juga kita buang ya Nah ini ya Jadi ini Di dalam pot Ukuran segini ya Ukuran 50 ini 50 Santai Nah ini Kita hitung ya Ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 7 Terus ini ada Belum tampak Ini masih kecil ya Nah ini masih kecil 8 9 Ada 9 buah ya Di Dalam tabu lampot ini Yang Cabang yang arah ke sini Di tempat peduh itu Kurang Bunganya kurang ya Kalau yang di arah sini Arah yang Terbuka Itu Banyak Jadi Pentil ya Bunganya Tidak rontok Untuk Memacu Pembungaan ya Untuk Merangsang Kita gunakan teknik Pemangkasan ya Seperti biasa di Sebelah Sini Biasanya Kita pangkas ya Nah ini nanti Diharapkan Nanti dari sini Tumbuh lagi Bakal calon tunas Membawa Bunga Seperti ini ya Ini juga Kita lakukan Pemangkasan Nah Ini juga ya Rata Ini dari pemangkasan Tidak keluar bunga Masih tunas ya Kalau yang ini Sudah keluar Oke Waktunya kita Bungkus ya Nanti Ini kita bungkus Sudah waktunya Kita bungkus Menggunakan plastik Kita sediakan Plastik Yang sudah kita Lubangi Di bawahnya Nah ini ada Di ujung Pucuk Pucuk Ranting Ini terdapat Buah Dua Jadi Sebaiknya Kita hilangkan Satu ya Karena Tangkenya Nanti Kalau menopang Buah itu Tidak Kuat ya Nanti Kita Jadikan Satu Biar Buahnya Besar Oke Ini pemirsa ya Dilihat Dalam Video ini Kita Lanjutkan ya Pembahasannya Pentel yang Sudah segini Ini pas Cocok banget Kalau Kita bungkus ya Jangan sampai Kekecilan Seperti ini ya Kalau ini Masih kekecilan Jangan dibungkus ya Biasanya Rontok Kalau yang pas Dibungkus itu Ukuran yang Ini sama ini Ini belum Belum Waktunya dibungkus Kalau yang ini Sudah waktunya Ya Cirinya Terus kita Teliti lagi Pentel yang Dibungkus Itu sebaiknya Yang benar-benar Glowing ya Alias Tidak ada Titik hitamnya Tidak ada Telurnya Dan sebagainya Pokoknya Yang Bersih ya Kalau Kulang bersih Seperti ini Masih ada Semacam Namanya Kita Sikat ya Benarkan Sikat Biasa Biar Nanti Biar Bersih Nah Seperti ini kan Bersih ya Jadi kita Bungkus ya Kalau ini Kita Buang Kita Bersihkan Tidak Biar Nanti Hasilnya Maksimal Nah Misalnya Kita Kasih Nah Mudah Itu ya Untuk Daun-daunnya Kita Kembalikan Di Sini Biar nanti Mengering Dan Menjadi Popok organik Seperti ini Nah Ini Sudah Waktunya Dibungkus ya Dibungkus ya Sikat Ya Dibungkus Nanti ya Ini yang Lumayan Gelawing-gelawing Sikat Dibungkus selamat menikmati selamat menikmati